Pemirsa mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar menjalani sidang perdana kasus suap di Pengadilan Negeri Bandung Senin Siang dengan agenda dakwaan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menduga Abu Bakar telah mengumpulkan seluruh Kepala SKPD dan meminta sejumlah uang untuk biaya kampanye istrinya yang maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018. Sidang perdana kasus suap dengan terdakwa mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin Siang dengan agenda dakwaan. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Abu Bakar memasuki ruang sidang dengan tenang. Dalam dakwaan Jaksa KPK terungkap, Abu Bakar mengumpulkan seluruh Kepala SKPD dan meminta bantuan sejumlah uang untuk biaya kampanye istrinya, Elin Suarliah, yang maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat 2018. Bahkan berdasarkan fakta di persidangan, Abu Bakar pun mengancam seluruh Kepala SKPD yang tidak membantu dengan mengganti jabatannya. Uang dari para Kepala SKPD berjumlah 850 juta rupiah tersebut diberikan kepada dua orang kepercayaan Abu Bakar untuk diserahkan kepada Abu Bakar. Menanggapi dakwaan Jaksa KPK, kuasa hukum Abu Bakar Iwan mengaku dakwaan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara, namun pihaknya akan mengajukan eksepsi pada sidang selanjutnya. Sudah sesuai dengan hukum acara lagi, kita belum masuk ke materi, karena apakah memang kita belum masuk ke materi, tapi selama ini kita sudah diberikan kepada wajah yang sekat jasa yang profesional. Sebelumnya, Abu Bakar terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dalam kasus uap penerimaan dana kampanye untuk istrinya Elin Suarliah, yang maju dalam Pilbuk Bandung Barat 2018, berapa waktu lalu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV